Intro Bangunan yang diduga akan digunakan untuk tempat karaoke di bawah jembatan sungai Peganjing di Jalan Danyangku, Dusun Legundi, Desa Karangharjo, Pulau Kulon, grobogan dirobohkan oleh petugas gabungan, Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Hal ini dilakukan karena pemilik bangunan tidak mengindahkan surat peringatan yang telah dilayangkan petugas. Selain tidak berizin dan menyalahi tata ruang, warga juga telah menolak keberadaan bangunan tersebut, jelas Kepala Satpol PP grobogan, Nurwanta. Menurutnya, pihaknya sudah melakukan pendekatan secara humanis dengan memberi tahu secara lisan agar dilakukan pembongkaran, namun hingga diberikan surat peringatan ketiga, pemilik tidak mengindahkan. Satpol PP, Kepolisian, TNI dan Dinas PUPR sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat mendatangi bangunan yang terletak tepat di bawah jembatan sungai Peganjing, tidak ada perlawanan pemilik bangunan, saat sejumlah petugas merobohkan bangunan yang terbuat dari bataringan ini. Sejak bulan April tahun 2022 sudah kita peringatkan, Dinas PUPR sudah memberikan surat peringatan namun tidak diindahkan, sehingga PUPR meminta Satpol PP untuk melakukan pembongkaran, ujarnya. Terima kasih telah menonton!